Bandros ini dulunya adalah mobil E-Jet yang akhirnya masuk ke Malraib dan akhirnya berubah menjadi bandros ini sangat bersejarah sekali kenapa ini warnanya biru? karena ini yang mengantarkan versip waktu itu ke Palembang lewat jalur darat si anginan kira-kira seperti itu, untuk kapasitas mohon yang lebih dari 100 boleh keluar silahkan oke, kalau datang ya kertisnya udah mas? udah, udah aman aman kembalikan teman-teman saya kembalikan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Jurnal Risa seperti biasa setiap hari Kamis saya dan saudara-saudara saya dan semuanya menghibur kalian melewat channel Jurnal Risa ini dan malam ini spesial banget karena kita gak stay di satu tempat tapi kita bakal keliling-keliling dengan menggunakan alat transportasi yang lagi happening banget di Bandung jadi siapapun yang datang ke Bandung kalian harus cari yang namanya Bandros Bandros adalah? Bandung Tun On Bus Bandung Tun On Bus Bandung Tun On Bus Bandros jadi kalian wajib banget keliling Bandung pakai Bandros memang operasionalnya itu siang-siang tapi istimewa banget soalnya saya dan tim Jurnal Risa dapat kesempatan buat keliling-keliling kota Bandung malam-malam dan mencari huntu malam ini kita akan ke beberapa jalan yang ada di kota Bandung yang punya mitos luar biasa lah kalau kalian googling jalan terseram di kota Bandung jalan-jalan inilah yang akan keluar makanya malam ini dengan Bandros saya dan tim Jurnal Risa akan keliling-keliling kota Bandung mencari huntu saya tidak mungkin sendirian ada saudara-saudara saya yang mendampingi ada Riana dan Niko ada Indi dan Kakam yang terlain Pak Angga berdiri dan Pak Angga Yes kami semua akan jalan-jalan keliling-keliling terus kita akan ceritain mitosnya apa dan kita juga akan ceritain apa yang kami lihat sesuai dengan mitos atau enggak ya jangan kemana-mana sebelum mengikuti perjalanan kami jangan lupa jangan lupa subscribe comment and like und Jima jangan lupa jenama dan nah religious love Sekarang kita ada di salah satu jalan yang kalau kalian googling itu pasti keluar jalan paling horor di kota Bandung Ini sebenarnya bukan di tempat di jalannya tapi di sekitar Karena kan kita agak susah ya Karena kita kan agak susah buat berhenti-berhenti bandrosnya gitu Nah disini itu mitosnya adalah selalu daerah sini lah Itu yang terpaling terkenal adalah Kini lu? Loh mau apa? Mau malis ya Jadi mitosnya adalah Kalau disini tuh selalu ada derap tentara gitu tanpa kepala Kalau keliatan tentaranya tanpa kepala terus kayak berkuda tanpa kepala gitu Cuman gak tau sih Kalau saya sih ngeliatnya kalau di sekitar sini ya kuntilanak aja Iya Jadi turun Emang kayak nabruk ya Mereka di kudang ada kepala Itu tuh Astaga Astaga Aku gak ikutan Bener-bener nih Mereka sih kalau mitos Tampu lo itu Iya katanya untuk mangi si tentara itu Pakai peluit Iya jadi dulu kan Saya tinggal di daerah sini kan Sekitar sini Memang kalau jalan disini malam-malam Dulu sih gak serem 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 Suka banyak Karena kan disini kan ada tempat sampah kan Wah Wangi ya Suka gitu Kecuali kalau liat ke atas sedikit tuh Udah gede banget lagi Iya Iya Nah sekarang Saya minta Kita minta Kamu disini Ini kamu dipegang kawan-kawan Iya dong Ngerjain mitosnya Tiu peluitnya Kita semua jalan dan Lihat biar reaksi gak bakalan seperti ini Jadi pegang dulu kamu disatu Syukurin Syukurin lu Lama sih lu Kembali Ters Terus 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 Jadi tadi pas kita habis Kita ke sana Ini tiba-tiba lari Langsung lari ke Bis Gak tahu kenapa Kenapa deh Kan tadi tuh Kakak lu memanggil pake peluit Cuman yang ada ini Bukan yang dibatang kakak Jadi kan yang lain udah pada jalan duluan aku santai, jadi ada kaki, urat-uratnya itu kan pucet, jadi urat-uratnya suka kelihatan ga sih? kan kayak gitu kan? terus aku liat gitu, kakinya ke bawah, terus si rambutnya, karena tadi kita ngomongin kentilana kali ya rambutnya ke bawah, terus dia untuk ke kakinya, kayak udah mau turun gitu loh aku langsung lari iyalah, gila gak apa-apa kalau kenalan dulu atau apa amit-amit amit-amit itu katanya udah ya, udah ya? udah pergi ya? enggak semoga kita ketemu yang lebih parah nanti ya kamu aja bikin minum sekarang kita udah di pusat kota Bandung sih, dan di sekitaran masjid yang cukup terkenal di kota Bandung pun celah kan? namanya Masjid Istiqomah, tapi memang disebutan masjid itu, memang banyak pohon besar dan lain-lain, gitu nah sebenarnya kan aturannya kalau misalkan dekat masjid kan ya udahlah ya, gak usah ada mitos-mitos kayak gitu tapi ternyata, ada beberapa orang yang mengalami hal yang cukup aneh ketika malam hari, itu malam, tengah malam gitu, gak tau deh nah, salah satu yang tau ceritanya adalah, sini lho saksi lho tim, behind the skin behind the scene-nya, Jurnal Risa, Mas Bambang yang bakal cerita dan mengajak kalian semua untuk jalan di daerah sini dan cerita apa yang pernah dialami kamu atau temen kamu lah, ya? silahkan lho saya mau sholat dulu oh iya lho kamu silahkan kesana, sama ceritanya saya ceritain sekarang, let's go nah, kita udah sampai di lokasi yang tadi Teri saya sebutin, Dekat Masjid Istiqomah nah waktu itu, sekitaran jam puluh, jam sebelas lah, daerah sini tuh udah sepi banget kebetulan, saya lagi nongkrong daerah sini nah tiba-tiba, ada orang yang nyamperin ke kita dia kayak minta tolong gitu, dengan keadaan mukanya panik karena, dia itu cerita dia tersesat daerah sini sampai diputerin tiga kali kayak gak nemuin jalan lain gitu lho nah, disini tuh ada dua pohon gede yang orang itu alami, tiba-tiba lagi naik motor tiba-tiba ada cewek terbang nyamperin ke mereka eh, ke mereka, ke dia itu yang naik motor sampai mau jatuh pas ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa begitu dia ngeliat ke atas pohon ternyata cewek itu ada di atas pohon dan sambil ngetahuin orang itu yang naik motor kayak gitu, dua pohon itu ada disini nih ini, sama itu maaf saya tunjuk ya itu, makanya sempet ada cerita itu ya, yang saya heran juga itu kan tempat ini itu kan sekitaran masjid tapi orang itu bisa tersesat sekitaran sini dan setelah orang itu bercerita gak lama pun kita bubar semua yuh, takut ya, destinasi ke berapa ini kok? ke tiga berarti ke tiga kita ada di sebuah jalan yang cukup melegenda juga di Bandung katanya pitosnya di jalan ini jalan apa namanya? bahu reksa bahu reksa bahu reksa ini ada sebuah rumah yang dulu di rumah itu ada sebuah ambulan iya yang dimana ambulan itu jadi mitos mistis di seluruh kota Bandung di rumah itu katanya ada ambulan yang gak dipindahin sejak lama ya kok? gak bisa gak bisa dipindahin gak bisa dipindahin katanya terus terkadang si ambulan itu juga terlihat mengitari sekitaran kota Bandung ya kadang ya? iya dan sirennya tuh suka bunyi sendiri itu tuh ditutupin pake tutup mobil kan sebenernya sebenernya ditutup? oke tapi ada ada satu kejadian katanya pernah dipindahin shipping apa film apa gitu pernah satu kejadian kru nyatanya ngebuka terus dia diliatin sesuatu terus dia sakit terus lupa meninggal? nah sampai meninggal lalu ya lah kita lihat tempatnya ya yang barusan kita ceritain tepat banget ada di belakang kita sekarang ya kok jadi di rumah yang sekarang kalo dulu sih bentuknya gak kayak gitu kok ya? gak ada tembok ini penggir doang jadi ini lebih kebuka kalo orang lewat itu masih keliatan bentuk rumahnya terus ambulansinya juga dulu masih keliatan itu kan rumahnya juga masih bentuk belandes ya oke nah tepat di halaman rumahnya sih waktu itu masih ada ambulans kalo sekarang gak ada ya kok? di toong tadi gak ada setelah apa yang dilakukan Niko menerawang siap ini neliangnya tak siap bulannya kayaknya sih udah gak ada udah dipindahin ya kok kalo gak salah sih dulu sempat dirubah juga jadi di strong ya jadi di toko baju toko baju beberapa lama terus akhirnya tutup dan sekarang kondisinya ditutup kan ada di depannya ada polis lain entah ada kenapa aku juga gak ngerti cuman kalo hari ini yang kamu lihat apa kok? kuntinya banyak yang jelas yang lainnya apa ya? iya sih iya sih kebanyakan dari yang ada di dalam hantu-hantu perempuan cenderita sarkun sarkun itu sih yang yang mendominasi mungkin ya kalo waktu itu sih sempat jadi mitos yang menakutkan kan ya kok dibalik semua itu saya pernah denger dasar-dasar lainnya kok ternyata si mitos ini ada yang bikin lah ya dibikin supaya ini jadi sesuatu yang menakutkan padahal di dalamnya itu dulu ada sebuah kegiatan yang yang ditutup-tutupi yang ditutup-tutupi Arang kalo lihat sini tuh wuh serem banget sebenernya sih gitu kalo kalo beberapa berita yang saya denger juga kayak gitu coba emang karena memang tempatnya kosong sekarang ini terus sempet kosong juga mau berapa lama di dalam sarkun 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 tapi kita gak bisa masuk deh sayangnya kita gak bisa masuk dan izinnya juga gak tau kemana jadi hari ini kita cuma muter-muter di area-area jalan yang kita lewati tapi buat temen-temen mau kesini sopoy hari bisa lo ngapain hah dia bisa mau nyewa bikin usaha kalo saya sih mending lebih baik kesempatan iya jatuh lanjut go sekarang kita udah ada di jalan Cipaganti ini salah satu jalan yang kalo kita googling sih katanya seram gitu di Bandung banyak cerita banyak cerita lu tau sejarahnya gak siri? tau tau jadi bisa kalian lihat ya dari luasan bangunan di setiap rumah rumah yang ada di jalan Cipaganti itu gede-gede dan peninggalan di Belanda juga jadi dulu sejarahnya sa rumah-rumah disini tuh milik kaum bangsawan bangsawan dan jalannya itu paling dikangguti orang kaya berarti orang-orang Belanda iya pokoknya peraturannya tuh setiap jam 10 malam ke atas gak boleh ada kendaraan yang lewat kesini why? karena sunyi nanti mengganggu kaum-kaum bangsawan yang sedang terlelam hmm itu berarti kalo kalo jaman dulu kamu ada di jaman itu mungkin kamu yang tinggal di sini ya? iya gini orang kaya iya oke kalo saya sih polak-polaku ya pernah mengalami jadi waktu itu aku mau kampus kampus aku kan di punpar Cimbulait nah lewat sini hujan-hujan gitu ya itu itu belum terlalu malem nyetir sendirian terus agak ngelamun gitu di stopan atau perempatan pas di perempatan itu ngeliat di sebelang perempatan tepatnya di daerah jalan sini tempat kita berdiri oke ada cewek lagi berdiri kaya nunggu angkot gitu terus aku lewat kan pas lewat ya agak keliatan gitu oh lagi nunggu angkot hujan-hujan gak pake payung terus jadi kayak gini iya engga gini aja biasa jadi feeling aku tuh yang kok kuat ya dia gitu ya nungguin angkot hujan-hujanan gitu terus pas lewat-lewat jadi kayak slow-mo banget pas lewat ternyata ada yang aneh dari bentuk cewek itu gimana bajunya sih putih biasa tapi yang bikin aneh adalah takut tapi takut dateng aku juga tangannya gini nih panjang terus patah kayak apa ya lumayannya kayak serangga cong-corang kayak gitu jadi gini tapi patah terus pas dirilih dipatahnya tuh banyak luka gitu terus gitu nah pas aku lewat aku pikir kan dia gak ngeliat ya tapi ternyata pas aku lewat gak sengaja muka aku liat ke dia dia juga gitu lagi melotot sambil gitu wah itu kayak shock banget diem gas terus gas terus pas diliat di spion gak ada gitu nah itu yang yang agak pengalaman aku disini gitu cuman kalo kata orang-orang sih ada beberapa yang bilang katanya yang di deket sini itu atau yang ada di deket sini itu adalah sosok pendekar Sunda tapi gak ada kepalanya itu juga mitosnya mitosnya seperti itu terkenalnya itu mungkin yang kebayang kalo udah gak ada kepala biasanya entah ya cuman kebayangnya kalo udah gak ada kepala Jepang gitu iya gak sih? iya iya soalnya kalo yang suka main tebas-tebas itu Jepang aku gak tau ini ada hubungannya atau enggak cuman katanya di beberapa waktu tertentu gak ada penampakan itu tapi mungkin sekarang sih udah rame banget ya iya gak tau masih ada atau enggak beberapa yang jadi disini apa ya biasanya terjadi kecelakaan sih kecelakaan dan mungkin yang aku liat juga entah kebelian kecelakaan atau apa banyaknya yang sepertinya sekarang datang ya iya adu yang kamu ceritain jalannya kayak ngerangkak ya wah kita next up kita jalan kita jalan ke jalan selanjutnya nanti pegal pegal iya gak mau iku gak mau Yaudah kita sekarang mau ke daerah Siliwangi Itu ada mitos yang keren juga disana Nah, kita sekarang udah di Jalan Siliwangi Ini salah satu jalan yang terkenal banget Angker Angker katanya Cerita apa yang pernah kamu denger nih soal Jalan Siliwangi? Ada jembatan Menekan kongsi Terus kayak tiba-tiba ada perempuan Ya bisa dibilang sejenis kongsi Cuman gak jelek-jelek amat gitu Terus kayak gini-gini Oh serius Serius Kalau aku lewat pulang misalkan main atau gimana Kadang-kadang lewat sini Oke Kalau mitos yang kamu denger apa disini? Kan banyak yang digantung-gantung boneka itu Sini ini mau Iya katanya sih ada hantu kecil yang aku kenal Mitosnya seperti itu Tapi aku gak tau sih Aku pernah tulis di buku aku Jadi nyetir sendiri lagi-lagi malem-malem Pas lewat daerah sini Daerah sini Tapi di ujung sih Pas di ujung itu Aku nyetir di piir jalan Lihat anak kecil pakai baju putih Duster gitu Tapi rapi gitu bersih Pendek gitu Jadi penasaran gitu Ini anak kecil kok main malem-malem gitu kan Mikirnya gitu Terus jalan lagi Berapa ratus meter Kemudian Aku lihat anak yang sama Berdiri di tempat di piir jalan Terus Eh ini kan yang tadi gitu ya Berapa ratus meter lagi Lihat lagi Sampai di Udah Agasi itu Lihatnya di dalam mobil Masuk ke mobil kelihatan di pion gitu Terus di situ ngobrol Nah ceritanya sih aku ceritain Di Pokoknya intinya dia tertabrak sih Tapi gak tau apakah sama dengan mitosnya ada Atau mungkin anak-anak lain atau gak tau lah Ada kejadian ini Ada yang Ada kejadian lain Loudernya gak disini Bila resipo ganti Terus dia diminta Dianterin ke daerah Nah sepanjang jalan tuh sih Yang loudernya cewek Cewek cerita yang naik Tapi diem aja Yang gak ngomong Kita yang apa-apa gak ngomong Loudernya please Tau-tau Terulang Ya kayak udah biasa aja Udah nganterin kan Biasa aja Atas Tiba-tiba gak sadar Saudar-saudar di jalan Terbal sih ceweknya Oh Oke Tapi ada yang lebih serem Apa tuh? Biasanya kan ada hantu tanpa kepala Sekarang tuh kayak ngerasain ada hantu tanpa badan Jadi kepalanya doang gitu loh Rasanya di kepalanya Di belakang Ini bunga Aku juga sih tadi-tadi panas Aduh lu panas banget Nah sekarang Disini Mungkin biar orang-orang gak takut lagi Sampai jalan Suliwangi Dibuatlah satu support yang oke banget Namanya Teras Cikapundung Instagram-able Kalau kalian ke Bandung Keluat jalan Suliwangi Udah gak perlu takut-takut lagi Karena disini Udah enak, udah rame Ada taman Tapi kita lihat Ada keangkeran gak di taman ini? He 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 Yuk ke bawah yuk Aku udah disini udah Kawasan Cikapundung ini jadi wisata yang menarik sih Bahkan sempat dijadikan tempat syuting film Terus kalau siang-siang sore-sore Orang-orang udah banyak berakhir pekan disini Nangkring Ngobrol Bersosialisasi Jadi ini udah jadi tempat yang sangat menyenangkan Cuman memang Kalau apa ya Entah kenapa Kalau kita dateng ke satu tempat Ya berdatangan juga biasanya ya Karena disekitar sini kan Masih ada kayak taman kotanya Ada hutan Yang walaupun udah mulai Banyak bangunan ya Udah mulai terkikis lah gitu Tapi banyak hutan Banyak pohon Jadi Kalau ngomongin sungai Kalem Kalem Ngomongin sungai Itu hubungannya Apalagi sungai Cikapundung itu pasti Berhubungan dengan Mamat Modol Ya Dari tadi udah bikin Pusing Kang Mamat Modol Kalem Kalem Maka Kang Mamat Waktu dan tempat kami persilahkan Yuk Hai Kalau baru mandi itu Semuanya jatuh Hai Gue gali bawa kata mati Masih Kata Kata Cipapun Kira Kira Lu baru mandi ini dia Bawa lah Kakinya boleh Seek Tegar nyamat Gak rilis Dia mau Dia cuma Jadi itu nilai-lai doi yang Video yang keren Ini ada jenis caranya Hahaha Hahaha Jadi Rumah dia dia kating nilain Tengkadi mau bebas kita, aduh kering mau malam ini mau, mau kadi tuh, emang di diewe di diewe katingan nyata kan, mungi siang-siang mah rame ikutnya ku jami, lamun mungi omong gimana rame enak ku neneng-neneng gitu terus ya, neng-neneng tapi ga rilis? mau baneng mau ga ganggu, mau kan? oh, begitu mau nanggung saya nanggung mantap lah, mantap harusnya harusnya? harusnya? bisa bisa barang mereka mana? mereka ga mandian aduh ya, dia ga mandian tapi ga ada yang tau mentah saya dengar kan? mau, masuk web mentah orang-mah mil gitu mau, mau, baru itu sih ya di radio eh, yang kandung mana? yuk teh ah, tinggal kita yuk yuk aduh mau nanggung gitu sama mama ini lagi berbagi sih yaudah so omong ga kang omat aduh yaudah dari sini kita akan ke salah satu jalan yang paling populer di kota Bandung paling angker angker karena sesuatu apa tuh? yaa mungkin di hari ini juga saya akan ngejelasin bagaimana caranya ada beberapa pertanyaannya yang masuk ee.. kang gimana sih mungkin ke yang lain juga sama ee.. gimana sih tisaranya ee.. mama tebatin ini jagonya ya? jadi, yaa edisi spesial lah hari ini mungkin saya akan jelasin gimana caranya dan saya akan bikin lebih simpel habis ini ya? habis ini oke yuk siap-siap punya PDM angka mau buka pertanyaan angka naik Bandros naik Bandros asiknya asiknya keliling-keliling Bandung keliling-keliling Bandung O.M.D. O.M.D O.M.D ok ok api te ayuna gaduh iji boneka tekin te saena sae lucuna ku api di erokan erokan erok nasai bisa Peter 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 Nah ini namanya adalah jalan Asia Afrika jalan paling terpanjang di dunia di jalan ini dulu sekitar 3.000 juta meninggal dikerja redikan oleh orang Belanda nama orang Belandanya adalah Dendels untuk membuat jalan dari Anjir sampai Panadukan yang sekarang dikenal dengan jalan Pantura dan Dendelsnya di jalan ini sebetulnya menancapkan sebuah tongkat besi yang sekarang dikenal dengan titik 0 km kota Bandung nah tongkat besinya di bawah sebelah kanan ya ini itu yang dekat tahu bulat ada tahu bulat oh itu bedegengong bedegeng itu artinya Bandung ya bukan Badegong tapi CLN apa? CLN, Celana, eh Cilonyi Cilonyi BDL Pak Nalan ya sekarang kita udah di tengah keramaian ini adalah salah satu jalan paling terkenal di Pantara Tadu yang punya banyak sejarah berhubungan sekali dengan Lajar, Jepang, Perjuangan dan BDL Pak Nalan dan BDL Pak Nalan dan Afrika dan Republikan ada di dan kita tadi penasaran banget di pertama Aangga yang katanya bisa buka mata batin iya iya buat kalian yang beberapa bertanya di DM ke kita diantara kita pasti ada beberapa bertanya enggak gimana sih buka mata batin emang ada proses yang cukup panjang ketika kalian pengen melakukan itu salah satunya adalah kalian harus berangkat ke Bandung itu yang pertama iya buat buka mata batin iya karena emang metode ini saya bikin cuma baru bisa saya temukan di Bandung naik langsung gitu ya langsung harus di Bandung ketika kalian sampai Bandung entah itu lewat udara atau lewat kereta terus cari transportasi menuju ke satu tempat yang dimana ritual itu bisa dilakukan iya ada tempat khusus iya tempat khusus itu kebetulan di tempat kita berdiri sekarang jadi ketika kalian sampai di tempat yang kita dudukin sekarang kalian cukup tutup mata sebentar terus keluarin uang malamah ini jalan apa sih? di Asia Afrika kan? di Asia Afrika keluarin uang ketika kalian keluarin uang ini ada duitnya kalian harus menggang duit lu jangan kura-kura lu jangan kura-kura lu jangan kura lu jangan kura di spot ini gampang banget keluarin uang minimal 2 ribu lah ya minimal minimal lebih lebih banyak sebetulnya kalau misalnya lebih dari 2 ribu itu bisa mancing lebih banyak sih oke udah megang semua ya kalian boleh lipat kayak gini 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 sesuaikan dengan kepalan di tangan terus taruh di sini gini 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 tunggu beberapa saat mereka akan segera muncul dan kalian bisa langsung dengan kalian bisa melihat dan merasakan kehadiran sosok-sosok yang kalian pengen lihat sebenarnya oke ya oke ready ya oke ready ya oke mau ready ya kita pegang ya oke satu dua tiga satu satu muncul tanggut tanggut temen-temen ada ponceng harus meren boleh buka mata kalau kalian pengen lihat bentuknya akan kelihatan semua oke oke tuh kan udah muncul kalian boleh lihat ke depan temen-temen temen-temen boleh lihat sana wah gila-gila beneran lu oke temen-temen temen-temen boleh lihat sana wah temen-temen terima kasih sudah menyimak jalan-jalan di kota bandung bersama jurnal Rista malam ini sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tiga dua satu yuk selamat datang di jurnal Rista eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tiga eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya tiga empat yuk 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 kayak gitu kumatiannya yuk 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 na dong waterproof yuk 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 Dulu masih kelihatan, kalau rumah ini masih sebelah sudah Nah, tempat di halaman rumah ini waktu itu masih ada Aiyah Iya, siah Saya lebih bisa, tapi Bisa Dia ini menjadikkan lebih bisa Saya lebih bisa, saya lebih bisa Sayang Ujung, Gujampati, Giapan di Taluar Dis pointers Mereka Kalim ke katana Goyok kepada torsik buluh mereka Shpty